Di duga hilang kendali, Jumat pagi sebuah minibus terbalik di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Setelah menabrak angkutan umum, sepeda motor juga tiang listrik. Kondisi mobil rusak parah. Tak ada korban jiwa, namun sopir minibus serta dua korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit Tebet, Jakarta Selatan. Minibus ini sebelumnya melaju kencang dari arah jalan layang Tebet di Kiai Haji Abdullah Syavei. Mobil tiba-tiba berbelok dan menabrak kendaraan lainnya hingga terbalik. Ada motor, pikirannya dia pelan-pelan, dia mau belok kali. Kaget! Ada angkut lewat, jes! Angkutnya, bes! Begini dia ngangkap, jatuh balik lagi. Sempat timbulkan kemacetan kendaraan yang rusak langsung dievakuasi dari lokasi kejadian. Kasus ini telah ditangani unit belakang lantas Satuan Wilayah Jakarta Selatan. Oktabari melaporkan untuk NET.